Enggak, di hati ini, enggak percaya gitu loh. Tuh ada seorang murid yang tega seperti ini sama gurunya. Selama ini, saya tuh sangat dekat sekali dengan dia. Tidak pernah ada permasaan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Olip. Dan di akhir, kira-kira tanggal 13 November, 13 November, Olip, eh tahun 2019 ya, 2019. Jadi 13 November 2019, Olip menelpon saya. Dia mencari saya di sekolah yang lama, karena saya tidak ada di tempat. Dia akhirnya minta telpon ke salah satu rekan di sana. Akhirnya dia menelpon saya. Itu awal pertama. Dia cuma say hello, kangen, dan sebagainya. Kemudian dilanjut tanggal 17 November, ya, Olip tersebut mencat saya. Mencat saya bahwa dia mau datang ke sekolah saya, tempat saya bertugas. Karena saya sudah pindah di sekolah tersebut ya, di tahun 2019. Saya bilang silahkan datang gitu. Tapi, enggak jadi bu, mencat. Nah, akhirnya di tanggal 28 November 2019, dia malam hari kurang lebih pukul setengah lapan ya, kalau tidak salah setengah lapan malam, dia cat saya. Cat saya, bu, saya baru pulang habis dari Singapura. Oh, lalu saya teranggapi, wah enak dong jalan-jalan. Setelah itu dia menawarkan langsung, bu, ada enggak yang mau masuk CPNS? Gitu kan. Lalu saya langsung, ya ada. Saya spontan kan. Karena ada anak ibu, saya bilang gitu. Kebetulan anak ibu baru lulus sarjana, saya bilang gitu kan. Terus, nah itu, yaudah bu, saya bisa bantu. Nah, ini salah satu wujud, ya saya membantu ibu, karena saya sekarang sudah sukses. Saya sekarang sudah sukses, saya ingin berbakti kepada guru, membantu. Tidak seperti murid-murid yang lain, kalau sudah sukses, tidak ingat sama gurunya. Nah, dengan perkataan itulah, saya ternyuh hati saya, ya, otomatis sebagai seorang guru, ada seorang muridnya yang mau, yang mau balas budi, lah. Dengan membantu anak saya untuk ikut CPNS tersebut. Nah, selang, selang waktu itu, dari 2019 November itu, kita ada pandemi, ya. Ingat sekali, saya, yaitu kita di bulan Maret ada pandemi, setelah pandemi kita COVID, setelah lockdown. Nah, setelah lockdown itu, Oli menawarkan kepada saya, ya. Mungkin ada saatnya, Mbak, yang menawarkan. Ya, ini dia. Kedepan aja, Mbak. Ya, ini, Mbak, bu. Ini pertama kali dia menawarkan CPNS kepada saya. Nah, setelah itu, dia menawarkan lagi, Bu, tolong. Ya, mumpung saya bisa bantu, karena terserang saya sekarang sudah menjadi direktur utama di KJB Berau. Batu Barak. Batu Barak. Di mana di situ, banyaklah pejabat-pejabat. Mumpung saya punya link, Bu, tolong ajak-ajak keluarga ibu. Itu awalnya. Nah, tolong keluarga ibu dulu, yang diajak. Itu kan. Akhirnya, saya mengikuti, sertakanlah keluarga saya. Saya, nggak ada, masa, gimana, gimana, namanya sama seorang murid, ya, saya ikut saja. Akhirnya, saya membawa sejumlah 16 orang, terdiri dari anak saya, ponakan saya, sepupu saya, dan ponakan dari suami saya. Kira-kira itu awalnya. Terima kasih. Ibu, untuk CPNN sendiri, sudah diikuti sertakan pelatihan, nggak sih, Ibu? Karena kan, kata Allah ini, beberapa dana sudah dikeluarkan untuk pelatihan. Kepala. Kalau yang ini, tidak ada. Tidak ada pelatihan. Jadi, begini, Mbak. Kita ini, kan, bukan yang ikut tes CPNN. Jadi, kita jalurnya jalur pengganti. Pengganti. Jalur prestasi pengganti. Jadi, orang yang sebenarnya sudah lolos CPNN, karena ada salah satu hal, misalnya meninggalkan narkopit, kemudian juga ada yang terindikasi karena narkoba, dan sebagainya, akhirnya di luarkan, diganti lah. Misalnya, kayak tambah sulam lah. Kita yang akan menggantikan itu. Jadi, kita tidak ada pembelajaran, dan sebagainya. Memang, pada saat, ya, pada saat, mau pengambilan SK, ya, mereka itu ada tes wawancara. Wawancara sekaligus pengecekan berkas, lengkapnya nih, bebas narkoba, salah satunya, sehat jasmanirulani, sama persis dengan CPNS Murni, persyaratannya. Itu yang tambah meyakinkan kita, gitu loh. Ya, tambah meyakinkan kita. Jadi, itu dilaksanakan di gedung bidakara. Mungkin kalau dia sampekan untuk biaya, salah satu mungkin biayanya buat itu. Karena otomatis sewa gedung, sewa orang yang ada di sana, ruangan, iya betul. Ini macam-macam. Dimulai dari Februari. Kan bertahap. Bertahap. Paling sehari itu sekitar antara 20 sampai 30 orang. Karena kan ada tes wawancara. Gitu loh. Di cek rekaman berkas, wawancara, setelah itu baru diberikan SK di situ. Yang menurut menurut Olive itu adalah dari Panitia Pansernas, Panitia Seleksi Nasional yang terdiri dari orang BKM dan BKD. Sedangkan saya sendiri tidak pernah masuk ke ruangan itu. Karena memang yang diperkenankan masuk ke ruangan itu hanya peserta. Karena untuk masuk ke ruangan itu saja harus memberikan hasil tes PCR. Bukan sebentar lagi PCR yang saat itu masih mahal sekali. Jadi kira-kira itu. Sudah ada komunikasi dengan ibunya Olive? Belum niat dan niat, Ibu? Ya. Baik. Tadi sudah disampaikan oleh Taseh Hukum saya, Pak Haji, bahwa kita tidak ujuk-ujuk langsung lakukan. Semua baik proses. Kita juga pengennya jalan ke keluarga. Karena saya pribadi saya kenal baik juga dengan dunia. Perlu teman-teman ketahui, ya. Nah, sebelumnya saya terus komunikasi dengan Olive. Awalnya masih bisa komunikasi. Saya minta, ayo. Saya membahasakan dia, Neng ya. Ayo, Neng, kita duduk bareng. Apa permasalahannya? Kenapa kok ini tersendat-sendat sampai saat ini belum ada realisasi CPNS? Apa sih kendalanya? Ayo, cerita. Kita duduk bareng. Selesaikan bareng-bareng. Tapi dia tidak ada respon. Hanya menjadikan, iya, Bu, besok. Iya, Bu, besok. Sampai akhirnya kita udah bosen. Akhirnya saya datanglah ke rumah Ibu Nia. Ya, ke rumah Ibu Nia. Saya pertama datang ke rumah kantornya. Oi, ternyata maaf. Itu juga oi, berbohong. Ya, waktu pertama kali Ibu datang ke sana, dia bilang, Bu, saya baru beri rumah ini yang di Kemang 5, Kemang Timur 5 itu seharga 40 M. Dia bilang. Tapi, pas terakhir saya ke sana, ternyata itu kontrak. Sewa. Saya datang ke sana, udah gak ada lagi. Kontraknya tidak diperpanjang. Akhirnya saya datang ke rumah mamahnya. Perlu teman-teman wartawan ketahui, saya sudah 4 kali ke sana. Pertama kali datang, tidak dibukuin pintu. Nah, pertama kali datang, maaf, saya dengan suami saya, saya ngomong baik-baik datang ke sana. Sebelum ini meledak. Saya sampaikan, kebetulan bunyanya tidak ada. Ada kakaknya bunyanya, saya sampaikan, disitu saya ceritakan bahwa OI itu meretuk CPNS dan sebagainya. Seperti yang saya ceritakan semula. Ya. Nah, setelah itu saya meninggalkan nomor handphone saya. Tolong bunyanya hukum saya. Begitupun, ya. Saya tunggu sampai 2 minggu, tidak ada kabar. Akhirnya, kita ketemuan pada saat itu OI ada di Bank BCA Cilandak. Kita bawa, kita ajak. Akhirnya kita datangin ke rumahnya. Maksudnya, supaya OI kita bawa ketemu mamahnya. Ternyata kali lagi mamahnya tidak ada. Katanya sih, lagi nyanyi di Kalimantan pada saat itu. Akhirnya kita sempat bikin perjanjian. Dan keluarga minta waktu 1 minggu. Itu ada kakak mamahnya 3 orang yang ada di sana. Dan salah satu ikut tanda tangan perjanjian bahwa dia keluarga akan membantu menyelesaikan selama 1 minggu. Nah, singkat cerita, itu berlalu sebelum hari H-nya, ya, kami datang lagi ke situ. Kebetulan itu hari Rabu, hari H-nya, kalau dari kejajiannya seminggu itu adalah di Kamis. Hari Rabu saya datang ke sana, ibu Nia tidak ada. Ya, cuman ada kakak mamahnya. Akhirnya saya dapat informasi, ibu Nia lagi pergi ke Cikini mau mendaptarkan anaknya yang laki-laki untuk sekolah ke Amerika. Dengan ada informasi itu, saya langsung kejajian ke sana. Nah, Alhamdulillah, saya ketemu. Setelah 2 jam saya menunggu di basement, ya, melihat mobil, menunggu mobil, setelah ada orang yang datang, saya langsung samperin dan saya dapat informasi beliau ada di sana. Saya ke sana, saya baik-baik, saya soan, karena ketika saya kena, sampai sana saya buka master, saya kasih salam, oh iya, saya butitin, bu, saya sampaikan begitu. Kita ngomong baik-baik dengan dunia, saya sampaikan, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa intinya, OI itu merupakan CPNS, kalau seandainya, ini jong, ya, ini jong, saya bilang gitu, ini akan menjadi masalah besar, karena sampai saat ini ditunda-tunda terus tidak ada kejelasan. Bahkan OI-nya sudah sulit dihubungi, teman-teman, asal tahu ya, OI itu sudah sulit dihubungi, di telepon, tidak pernah diangkat, dicat sudah tidak dibalas, itu di bulan Juli, ya, saya ketemu dunia kurang lebih tanggal 12 Juli, kalau tidak salah, 12 x 13 gitu ya, ketemu di sana, kemudian saya sampaikan, bahwa kalau seandainya satu orang 50 juta saja, kalau kali 300 orang, sebenarnya kan banyak lagi ya saya juga kurang paham, itu bisa 15 M saya sampaikan, nah dunia menyampaikan, bukti maaf, ya, saya juga baru dengar ini, informasi dia, saya juga seol kaget, nah terus dia sampaikan lagi, sekarang, OI kan sudah menikah, bukan menjadi tanggung jawab orang tuanya lagi, biar OI menyelesaikan masalahnya, saya sampaikan, bu, saya tidak minta pertanggung jawab, ibu, saya hanya minta, ibu menjembatani kami, karena ibu sebagai orang tuanya, karena kami terus terang, sudah menempuh jalan buntu, di telepon, tidak dibalas, dicat, tidak dibaca, dan sebagainya, jadi saya minta ibu, bahwa OI itu, mau janjian ketemu dengan kami, besok di rumah ibu, jam 7 malam, di Kalibata Indah, Jalan Manggis, Tok B27, janjinya, besok, dia akan menemukan, uang yang memang, pada saat itu, CPNS yang sudah mundur, ya, tapi, setelah saya datangin ke sana, ya, sungguh sangat kecewa saya, rumahnya digumpuk dari dalam, di situ ada tiga orang yang menjaga, saya coba masuk, tidak bisa diinjinkan, saya sampaikan, saya diundang loh, datang ke sini, bahkan saya sudah selan, saya sudah sampaikan ke Bunia, Bunia juga untuk, menjadi saksi pada saat kita datang ke sana, kita sempat, yang ngobrol-ngobrol panjang, saya ceritakan gitu, akhirnya saya diberi nomor telepon, nomor telepon, pengacaranya Ibu Nia, Pak Erles ya, akhirnya saya bicara dengan Pak Erles, saya telepon, saya sampaikan, maksud dan tujuan kami datang sini, seperti yang saya sudah uraikan ke Bunia, pada saat itu, ya, jadi saya sampaikan, dia berjanji, ya Bu, nanti saya akan coba, tanyakan Pak Erles dulu, kita akan bantu mediasi, tapi saya tunggu, tidak ada, saya cat juga, tidak ada, karena, Oi pernah menjanjikan, Bu, nanti kita duduk sekarang, kalau om saya sudah datang, maksudnya pengacara itu sudah datang, tetapi, kenyatanya tidak ada jumlah sampai sekarang, gitu, akhirnya, ya terus terang, kami sudah lelah, dari bulan Juni, Juli, Agustus, jalan, untuk mencari OIP, untuk supaya damai, gitu ya, kekeluargaan, tidak ada hasilnya, akhirnya, kami menyerahkan kepada tim pengacara kami ini, untuk menyelesaikan ini, itu saja mungkin terang dari saya, gimana sih? Bu, nominal itu yang, saat itu mendaktarkan ke CPNS, anaknya berapa Bu? Kalau yang keluarga saya, oh iya, nominalnya berapa? Keluarga saya itu, ada yang 25 juta, ada yang 30 juta, itu berapa orang? Ada 16, ada perjanjian khusus enggak Bu saat itu? Ada, 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 ada FOU dan ada kwitansi. Ada matrebu di atas masing-masing? Tentu saja. Di bawah Bu Harian? Saya enggak, kalau di transfer dan kwitansi ada? Boleh ya? ada bukti transfer juga. Jadi kalau yang cash, langsung ke oli, kalau yang transfer ke rekening rap. Tapi semua dibuat kwitansi? Iya, semuanya dibuat kwitansi? di sini. Di sini mbak? Kanan bang. Kanan bang. Habis kiri, tengah. 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 Tengah-tengah. Tengah-tengah. Ini sini mbak, sini mbak. Lihat tangan, Tangan, tangan. Tangan, tangan. Tangan mbak. 16 orang. Bagaimana? Tidak, total 200 orang kuriannya? Yang 25, kurang lebih 3 orang, sisanya 30. Jadi 13 x 30 Yang tiga nya lagi 20 Ini kan masuk ke Masuk ke jalur PNS Melalui jalur tiga resmi gitu ya Kalau pihak sana nanti melakukan balik Dengan keduhan suap betul Sebenarnya kami tidak suap Itu kan judulnya Pengitipan Itu perjanjiannya itu Hanya uang jasa Jadi bukan untuk uang masuk BKM Jadi uang jasa Apabila diprimah Jadi kembalikan 100% Jadi bukan untuk Kayak kan kalau PNS ada jalurnya Sedangkan akhir bulan Desember 2019 Itu kan belum ada pembukaan PNS Jadi memang OI menawarkan ke Ibu Untuk menjadikan orang-orang yang Perkara orang yang meninggal Mungkin karena COVID-19 Tidak tahu Uang menjadikan orang-orang yang Menyobong Tapi uang jasa untuk OI Karena sudah memasukkan Mereka ke Knoton Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Karena itu kedekatan guru dengan murid lah, masa sih ada di pikiran kita, murid mau nipu kita, gak mungkin lah. Ya kan, itulah yang luar ketika saya itu, yang pertama, yang kedua, dia juga selalu bilang, tadi saya sudah ulas, Bu, saya adalah murid yang peduli dengan gurunya, yang peduli dengan gurunya saya terkenal.